Femmes, buah apukat dikenal sebagai salah satu buah tersehat di dunia Soalnya apukat mengandung banyak lemak sehat Yang bisa menurunkan kadar kolesterol Belum lagi kandungan serat, vitamin C Dan potasiumnya yang dua kali lipat dari buah pisang Jadi gak heran deh Femmes Kalau buah yang satu ini diburu banyak orang Salah satu jenis apukat yang menjadi primadona Yaitu apukat mentega Femmes Sesuai namanya Daging buahnya berwarna kuning cerah Mirip mentega Udah gitu tebal dan tidak menempel pada kulit biji Kalau soal rasa sih ada manis-manisnya gitu deh Cuma buah ini memang gak matang di pohon Jadi harus disimpan dulu nih Makanya kadang banyak orang yang suka kecewa nih kalau beli alpukat Dari banyak alpukat yang dibeli Hanya beberapa buah saja yang bisa dikonsumsi Sisanya busuk dan gagal matang Ya Tapi sekarang jangan khawatir Femmes Karena sudah ada yang menjual alpukat bergaransi loh Jadi kalau gagal matang dalam 10 hari Alpukatnya bakal diganti baru Tanpa biaya tambahan apapun Keren kan? Udah kayak barang elektronik aja nih Meskipun masih berupa usaha rumahan Tapi jangan salah Dalam satu minggu Ada 1,5 sampai 2 ton buah alpukat yang dijual Wih banyak banget ya Kiriman buah yang datang setiap 2 hari sekali ini Harus disortir terlebih dahulu Alpukat dipilih sesuai dengan ukuran Dan juga kualitasnya Proses penyortiran ini ketat banget loh Selain buah alpukat yang busuk dan goresan pada buah Lubang kecil akibat gigitan ulat Juga bakal bikin alpukat ini gak lolos sortir Femmes Nah alpukat-alpukat yang mulus dan lolos sortir Akan ditimbang dan dipisahkan berdasarkan ukurannya Oke deh Alpukat-alpukat ini siap untuk dikemas Jangan lupa sertakan kartu garansi ini ya Jadi kalau misalnya ada alpukat yang gagal matang Pembeli bisa menggunakan kartu garansinya Untuk mendapatkan ganti alpukat yang baru Nah kalau mau beli Gak perlu repot datang langsung ke toko Femmes Tinggal pesen aja via online Wah praktis banget kan Selain buah segar Alpukat disini juga tersedia dalam kemasan Frozen loh Lebih praktis dan gak harus menunggu alpukat yang matang dulu Bisa dinikmati kapan saja Alpukat yang akan diolah menjadi alpukat Frozen Dikupas dan dipotong kecil-kecil ya Terus dimasukkan ke dalam wadah aluminium foil Biar gak cepat busuk Alpukat Frozennya divakum Untuk menghilangkan udara di dalamnya Jadi bakal mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroba Kalau sudah tinggal di seal Biar kemasannya tertutup rapat Nah kalau udah begini Bisa bertahan sampai 14 hari di dalam freezer Pengawetan makanan dengan cara dibekukan Gak bakal mengurangi manfaat Dan nilai gizi makanan secara keseluruhan Kalaupun ada biasanya cuma sedikit Femmes Wih alpukatnya gede-gede ya Mantep banget nih buat camilan tak siang Biasa disebut alpukat kendil Singkatan dari Katon elok nanging daddy impending lalakon Artinya Femmes Terlihat elok Seperti impian petani Satu buah alpukat ini bisa mencapai 1,7 kilogram loh Bahkan ada yang sampai 2 kilogram Waaah Bisa setara 7-8 buah alpukat mentega nih Hehehe Femmes Untuk menghasilkan bibit tunggul Harus pilih dari biji yang kualitasnya bagus Kupas kulit arinya dulu Biar tunasnya cepat tumbuh Posisi menanam biji juga gak boleh sembarangan Femmes Biji yang mengerucut di bagian atas Sementara bagian bawah Bakal tumbuh akar di biji yang cembung Jadi jangan sampai salah posisi Ntar tunasnya bisa tumbuh terbalik lagi Hehehe Femmes Kalau kamu pengen tanam alpukat di rumah Bisa juga loh pake air Caranya Tusuk 3-4 sisi samping alpukat Dengan tusuk gigi atau lidi Fungsinya Untuk menahan biji Saat diletakkan di atas gelas berisi air Biar gak terendam Nah biarkan 45-55 hari Bibit sudah siap dipindah tanam ke pot Yang berisi media tanah Lanjut Femmes Kalau tanaman alpukatnya sudah tumbuh Kita belajar cara merawatnya yuk Pangkes ranting yang rusak atau mati Supaya pertumbuhan batang Daun Dan tunas bunga Hanya fokus pada ranting utama saja Nah panen alpukat Setelah umur tanaman 3-4 tahun Femmes Alpukat ini bisa berubah sepanjang tahun Dalam 2 kali panen Bisa menghasilkan 300 kg buah Dengan hasil dia memuaskan Mantap Biasanya sih Buah yang dipetik Masih setengah matang Jadi Kalau mau ngicipin Ya harus sabar Tapi tenang Femmes Nih ada cara yang paling gampang Simpan alpukat bersama dengan pisang Gas etilen pada pisang Ini akan mematangkan alpukat satu per satu Ini Femmes Alpukat kendil yang sudah matang Daging buahnya tebal Rasanya manis Kurih Lembut Dan legit Enak juga nih Buat diolah dengan bahan-bahan lainnya Kayak avokado opera cake Pertama kita buat Joconde sponge Karena teksturnya seperti busa Kuncinya ada di adonan putih telurnya nih Joconde sponge Biasa digunakan kue-kue Eropa Sebagai dasar tart Khususnya opera cake Sekarang kita buat nih Avocado buttercream Kocok kuning telur Sampai berwarna kuning pucat Lalu campurkan dengan air Yang direbus dengan gula Sekarang Masukkan bahan utamanya Alpukat Dan unsalted butter Kemudian Aduk sampai merata Saatnya finishing Kita cetak nih Joconde sponge Dengan cetakan bulat Olesi dengan simple syrup Masukkan buttercream avokado Lalu Tutup dengan joconde sponge Di atasnya Sentuhan terakhir Bisa kasih hiasan coklat Atau Buah-buahan sesuai selera Biar teksturnya lebih padat Masukkan ke freezer Baru deh Nikmati kelembutan cake-nya Beuh Enak banget Fems Dijamin bikin nagih Kalau lagi banyak pikiran Atau penat Cara paling ampuh Emang berlibur Fems Apalagi kalau Liburannya ke daerah Padesaan yang jauh dari Hiru Piku Perkotaan Pasti berasa banget deh Healingnya Joy kasih referensi nih ya Buat kamu yang ingin liburan Dengan menikmati alam yang asri Membuat pikiran juga jadi fresh lagi Seperti naik delman istimewa ini Fems Memandangi alam pedesaan yang penuh dengan warna hijau dari kebun Dan desa yang tenang Sepi dari kendaraan bermotor Wah ini terasa damai Fems Lokasinya ada di desa Jambu Kecamatan Kayan Kidul Kediri Jawa Timur Awalnya Desa ini tidak terlalu terkenal Tapi kini jadi destinasi wisata yang diburu Fems Salah satunya karena terdapat penginapan yang unik ini Fems Menariknya Lokasi villa ini dikelilingi oleh banyak pohon alpukat Karena itulah Namanya pun The Villa Avocado Kita inti bagian dalam villanya nih Fems Wah Dalamnya cukup besar ya Layaknya kamar hotel Interiornya pun bukan kaleng-kaleng Fems Udah kayak nginep di hotel berbintang aja nih kalau begini Bikin nyaman banget Bangunan villa yang bertemakan kayu Jadi lebih terlihat mewah dan hangat Belum lagi dengan area luarnya Fems Seperti area bermain yang cukup luas Alas dari rumput sintetis ini Semakin membuat mewah aja nih Semua fasilitas ini bisa kamu tebus Gak sampai 1 juta per malamnya kok Jadi gak bakal rugi deh Kamu juga sudah mendapatkan sarapan juga Meski berada di area perkebunan yang cukup sepi Jangan khawatir Fems Keamanan di desa ini sangat ketat kok Jadi lebih nyaman dan aman deh Desa Jambu ini memiliki area perkebunan Yang menjadi daya tarik wisatawan Fems Di sini terdapat budidaya tanaman buah dalam pot besar Atau yang dikenal dengan tabu lampot Yaitu dengan menanam buah alpukat Yang perawatannya relatif mudah, praktis Dan gak butuh banyak lahan untuk menanamnya Tabu lampot juga bisa digunakan untuk mempercantik halaman Fems Dan jika sudah panen Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri atau dijual Lumayan kan Fems? Cuan tuh cuan Sejak 2018 hingga sekarang Sudah banyak pohon alpukat yang ditanam dalam pot Salah satunya jenis alpukat alligator Tabu lampot inilah yang digemari sebagian besar masyarakat yang tinggal di perkotaan Karena bisa menanam meski dengan lahan yang terbatas Buat kamu nih Fems Yang hobi bercocok tanam Kalau mau bibit tabu lampot juga bisa loh Harganya juga gak mahal Mulai dari 50 ribu rupiah aja Selain dengan media dalam pot Di resa wisata Jambu ini Juga terdapat lahan alpukat yang terbilang masih baru Fems Perawatannya pun hampir sama kok dengan tabu lampot Dan salah satu yang jadi perhatiannya adalah Kondisi pohon yang masih kecil Tapi berbuah banyak Fems Kenapa coba? Yuk kita tanya langsung aja yuk Jadi pohon ini nanti akan dipretelin Karena pohon ini masih usianya masih 1,5 tahun Jadi belum layak untuk berbuah selebat ini Harus dibuang, dikurangin Karena kalau tidak dibuang nanti akan berisiko pada pohonnya Jadi saat supply makanan ke buah-buah ini Pohonnya tentu saja mengeluarkan energi yang banyak Sehingga pohonnya akan menjadi sakit Dan juga bisa mengakibatkan kematian Jadi begitu Fems Meski pohon alpukat yang masih kecil dan sudah berbuah Dipetik aja buah-buahnya Tujuannya supaya nutrisinya gak habis diserap oleh buah Yang menyebabkan pohonnya rusak dan bahkan bisa mati Nah minimal usia pohon 3 tahun Baru deh Gak perlu lagi dipetik atau dipretelin lagi Fems Karena udah mempunyai nutrisi yang cukup untuk ke buahnya juga Ini berlaku juga kok dengan media tabu lampot Fems Info penting banget nih Terima kasih Pak Agus Selain itu apalagi Pak Agus Ini botol ini salah satu untuk Perangkap lalat Perangkap lalat buah Jadi dia tidak menyengat ke buahnya Tapi aroma dia memacu untuk masuk ke dalam botol ini Sehingga lalat buah akan mati disini Isinya apa itu Pak? Isinya ada petrogenol Petrogenol itu zat aroma untuk Menarik dari Pejantan lalat buah Karena di dalam kandungan petrogenol itu terdapat Aroma petina Sehingga dia menarik untuk datang kesini Simpel dan mudah kan Fems? Gimana? Tertarik untuk bercocok tanam? Hihihi Fems Emangnya alpukat bisa dibikin apa aja sih? Pastinya banyaklah kreasi olahannya Seperti yang satu ini nih Fems Cocok dicampur es krim dan susu bubuk rasa coklat Boah dicampi nikmat Es ketan susu alpukat ini juga wajib dicoba nih Bubur sum-sum milo avokado ini juga gak boleh dilewatkan Biar makin kenyang Milo avokado toast alias roti bakar alpukat Harus masuk antrian nih Fems Pokoknya alpukat ini asli Fems No tipu-tipu Biar makin yakin Langsung aja yuk kita buat Untuk membuat ketan susu Pastinya ada nasi ketan Susu cair putih Es krim Buah alpukat potong Dan leci Semua bahan tinggal disusun di dalam mangkok Terakhir siram dengan susu cair dan jus alpukat Hmm yummy Wait sabar dulu Masih ada nih Bubur sum-sum avokado Tuang krimer kental manis ke atas snow ice atau es rot Kemudian masukkan bubur sum-sum Dan siram dengan saus alpukat Beri potongan buah alpukat Fems Tambahkan 1 skop ice cream vanilla Kemudian siram deh saus alpukat di atas es krim Lanjut Taburi dengan susu bubuk coklat Terakhir siram deh dengan kuah susu Ugh mantap Bubur sum-sumnya rasanya lembut banget Fems Manisnya juga pas Ditambah rasa alpukat dari jus dan buah potongnya Pokoknya komplit deh Kenyang banget Fems Makan semakau bubur sum-sum ini Bisa jadi alternatif sarapan nih kayaknya Hahaha Ketan susunya juga empuk dan lembut Perpaduan susu dan es krim vanilla Juga alpukatnya sama sekali gak bikin enek Malah bikin seger Fems Avocado toast ini juga gak kalah nikmat Meski keliatannya tebel Aslinya rotinya empuk Dipadukan dengan saus alpukat asli Dan es krim vanilla Duh 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 Pada ngiler ya Fems Hahaha Ini sih semaknya makan nasi rasanya Kenyang Hahaha Pokoknya jangan takut makan alpukat Fems Lemak dalam alpukat Baik untuk tubuh Dan juga kaya serat Mantap Selamat pagi Fems Balik lagi di Rekam Indonesia Berangkat sama Joy Richie disini Nah Udah siap beraktivitas dong Wess Tentunya Jangan lupa sarapan Fems Ya Tapi jangan banyak-banyak Hehehe Yalah Ntar ngantuk di jalan Hahaha Begitu Oke Nah Dan juga Jangan lupa Panasin kendaraan Panasin motor Panasin mobil Panasin sepeda ontel Panasin juga tukangnya KRL juga Ya kan Itu dia Oke By the way Dulu Sebelumnya Ada kendaraan bermotor Kuda itu menjadi Salah satu Ya transportasi kita lah Untuk kemana-mana Ya Nah Speaking about horse Oke Kita simak nih Tayangan di Rekam Indonesia Pagi ini Oke Enjoy this Fems Hewan berkaki empat ini Sudah menjadi bagian hidup Dalam sejarah peradaban manusia Kuda Kuda biasanya digunakan sebagai alat transportasi Dan untuk membantu pekerjaan manusia Seiring berjalannya waktu Sebagai moda transportasi Perannya mulai tergantikan nih Dengan kendaraan bermotor Namun ternyata Bagi masyarakat tertentu Peran kuda masih sangat penting Terutama yang berkaitan dengan adat dan tradisi Seperti dalam adat pernikahan masyarakat Jeneponto Sulawesi Selatan Kuda masih dijadikan simbol penghormatan Untuk tamu-tamu agung Seperti calon pengantin laki-laki Bahkan gak jarang nih Fems Kuda juga masih bisa kita jumpai Di beberapa tempat wisata Wih keren-keren nih aksinya Berkudanya bikin mata gak bisa berpaling deh Saya sampai takjub Fems Berkuda termasuk cabang olahraga Yang diikut sertakan dalam olimpiade Biasanya disebut Equestrian Olahraga ini memiliki tempat spesial Di hati para pencintanya Pertama ada cabang dressage Yaitu cabang olahraga berkuda Yang menitik beratkan keserasian gerak Antara joki atau atlet Dengan kuda pada saat melakukan satu gerakan Selain menjadi olahraga yang kompetitif Dressage juga merupakan kesenian Fems Karena yang dilihat dari kindahan Dan keanggunan kuda yang atletis Demi hasil yang sempurna Dalam dressage Harus melalui perjalanan yang sulit Dan butuh waktu yang lama Fems Karena perlu kesabaran selama bertahun-tahun Atlet dan kuda harus memiliki kepercayaan Agar terjadi keselarasan dalam keserasian Hal ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab Penamaan dressage Untuk cabang olahraga berkuda ini Fems Dalam bahasa Perancis Dressage artinya pendidik Dalam kompetisi Atlet dan kudanya Harus bisa menunjukkan tiga cara berjalan Yaitu walk, trot, dan kenter Bedanya kuda Agustin itu Kita harus bikin gerakan Gerakan? Ada banyak gerakan Tergantung kelasnya Lalu Mulai gerakan itu dari Elementary Medium Advance Sampai passenger Cabang dressage ini Pertama kali hadir pada Olimpiade tahun 1912 Di Sweden Sedangkan di Indonesia Mulai diperlombakan Sejak tahun 1966 Dan mulai tahun 1981 Pada Pond Jakarta Fems Kalau yang ini namanya Show jumping Atau yang dikenal dengan Lompatan rintangan Kecepatan Ketepatan Dan kegesitan dari atlet Serta kuda yang harus Mengatasi rintangannya Jadi kunci pada cabang ini Fems Dalam show jumping Juga terdapat Kelas-kelas pertandingannya Dari 50 Ke 100 cm 100 Ke 110 cm Dan yang tertinggi Ada kelas 140 cm Tiap hari Kuda selalu Diajak JJS Alias Jalan-jalan santai Agar tetap bugar Dan otot-ototnya Tidak kaku Lumayan lah Bisa sekalian mejeng Meskipun latihan Joki dan kudanya Tetap serius Seperti berpacu aslinya Fems Kuda pacu ini Bisa berlari Hingga kurang lebih 70 km per jam Wih Cepat juga ya Oh iya Fems Kuda yang diikut sertakan Dalam pacuan Bukan sembarangan loh Biasanya memiliki Bahu yang kekar Badan panjang Dada lebar Dan bukaan kaki Yang lebih sempit Fems Kalau sudah pernah juara Harga kuda pacuan ini Bisa mencapai Ratusan juta loh Wih Saik tuh Tapi tetap juga Gak hanya kuda yang penting Kemampuan si joki Dalam memacu kuda Ini juga menjadi kuncinya Semakin sering latihan Akan membuat Ikatan joki dan kuda Semakin klop Istilahnya sih Ada bonding gitu Fems Kerja keras Emang gak akan Menghianati hasilnya kok Tapi mulai umur berapa sih Kira-kira kuda bisa dipakai Untuk ikut pacu Kalau untuk pacu Minimal 2 tahun Minimal 2 tahun Udah bisa ikut ya Iya dia udah Ikut kelas Pemula 2 tahun terbuka Penilaiannya apa aja tuh Itu dari Kecepatan aja Kecepatannya Selain berlatih Kuda-kuda akan mendapatkan Perawatan yang teratur Dan Sebaik mungkin Fems Seperti memandikan Sekuda seperti ini Dari ujung kepala Hingga ujung kaki Kotoran yang menempel Saat latihan Bakal bablas bersih Dan bikin si kuda Lebih segar Selain mandi Kuda juga perlu dipijat Fems Biar otot-otot kuda Gak tegang Dan rentan cedera Meski terlihat receh Menyisir rambut kuda pun Ini termasuk hal Yang gak kalah penting Menyisir Juga dilakukan Agar terhindar Dari penyakit kulit Akibat dari keringat Yang menggumpal Pada rambut kuda Selain itu Juga menambah level Kegantengan Fems Kalaupun saat disisir Rambutnya rontok Jangan khawatir Fems Karena kuda yang sehat Akan terus tumbuh Rambut barunya Dan lebih mengkilap Kuda-kuda yang ada disini Berasal dari luar semua Fems Karena itu Ukurannya besar-besar Tinggi dan tangguh-tangguh pastinya Perawatan kandang pun Gak kalah pentingnya Apalagi untuk kuda-kuda Berprestasi Yang harganya ratusan juta gini Wajib banget deh Kebersihan kandang dijaga Selain terjaga kesehatan Juga agar terhindar dari stres Nah jangan lupa Fems Soal makanannya Nutrisi seperti protein Diperlukan untuk Pembentukan masa otot Ini bisa didapatkan Dengan memberi pakan ransum Untuk si kuda Lalu Untuk penyerapan karbohidrat Bisa dari hijau-hijauan Ataupun pellet yang mengandung serat Kuda juga membutuhkan Kurang lebih 30 liter air Setiap harinya Dalam sehari Kuda diberi makan 2 hingga 3 kali Dibandingkan olahraga lainnya Ikestrian Atau berkuda Memang bukan olahraga yang umum Tapi banyak sekali manfaatnya loh Seperti melatih keseimbangan Meningkatkan kepercayaan diri Mengontrol emosi Dan Bisa menjadi sarana meditasi Gak kerasa Udah 30 menit nih Kita nemenin kamu nih fans Besok Kita ketemu lagi ya Dengan merekam informasi Menarik lainnya Saksikan terus Regam Indonesia Karena Indonesia Madunia Sampai jumpa Bye Sampai jumpa